Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nursery Ya buat teman-teman di rumah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat Walaupun cuaca sekarang sedang tidak menentu ya, kadang panas kadang hujan Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Hari ini saya mau kasih tau teman-teman ya, ini adalah part ketiga dari cara membuat tabu lampot anggur Ya jadi ini adalah pohon akademik yang saya tanam tangan 5 Desember 2022 ya Dengan rustoknya Isabella ya, dan ini adalah jenis akademik Ya ini adalah percabangannya, bisa dilihat ini primernya ya Terus saya naikkan paling hanya 40 cm saja Kemudian ini sekundernya ya, sekundernya sudah sampai 360 derajat ini Jadi saya putar 360 derajat untuk sekundernya Sebenarnya sudah mentok ya, namun tidak saya potong Tapi saya lanjutkan lagi ke atas ya Dan ini lebih sebagai menjadi tersier ya, ini tidak masalah ya Jadi sekundernya ini sudah mentok Kemudian saya tidak potong ya, tapi saya biarkan ke atas Karena dari sini juga berpotensi membawa buah ya Jadi saya naikkan ke atas sampai mentok ya Ini untuk tinggi tabu lampot ini 2 meter ya Sudah saya batasi ya Jadi setelah dibatasi Ini nanti boot-bootnya akan membesar ya Untuk boot-boot sekunder ini yang saya jadikan tersier ya Atau saya jadikan untuk pembuahan ya nantinya Sebenarnya ini bisa dibilang sekunder aja Bisa Kalau sudah berubah menjadi tersier pun bisa Jadi tidak masalah ya Jadi untuk percabangan anggur ini Sebenarnya memang terserah kita saja Jadi kita mau buahkan di mana itu bisa Ya jadi ini Nanti bisa kita buahkan di sini ya Setelah ini berubah menjadi coklat ya Ya namun pada intinya untuk tersier ini Pasti saya bentuk untuk kebanyakan menggunakan tunas air ya Untuk yang pertama seperti biasa Jadi pas saya tanam dengan mode tralis Para-para ataupun tabu lampot seperti ini Saya memang lebih suka membentuk tersier Untuk yang pertama ini menggunakan tunas air ya Ini tunas air ini ya Jadi yang saya pelihara mau itu Seperti ini ya jaraknya minimal satu jengkal Seperti ini agar tidak terlalu berdekatan ya Jadi untuk tunas air ini seperti biasa Bisa kita bentuk menggunakan tunas air Bisa juga menggunakan bud dari sekunder ya Ya ini bebas saja teman-teman ya Karena kembali lagi untuk tanam anggur ini Sebenarnya suka-suka kita ya Karena ini tanaman kita Jadi kita sendiri yang membentuknya Jadi kita jangan mau disetir oleh pohon anggur Tapi kita sendiri yang akan menyetir pohon anggur ini Araknya mau kemana Buaknya mau kemana Itu terserah kita teman-teman ya Jadi ini Cersiernya Dibentuk dari tunas air ya Ya buat teman-teman yang Belum tahu tunas air itu dimana posisinya Itu disini ya Ya jadi ini Setiap ketiak daun itu pasti Akan ada bud dan tunas airnya Ini Ini sekunder ya Karena cabangnya sudah belok Jadi biasa kita sebut dengan batang sekunder Nah ini Adalah tunas airnya Ini Menjadi tersier ya Dan tersier ini diarahkan ke atas Ya jadi Tersier ini selalu Maksudnya tunas air ini selalu ada di setiap percabangan anggur ya Baik Primer Sekunder Bahkan di tunas air ini pun nanti akan keluar tunas air lagi ya Ya jadi Bisa juga kita menggunakan bud ini yang menonjol ini namanya bud ya Kalau tidak menggunakan tunas air Jadi kita bisa Menggunakan tersier Dengan cara memecahkan budnya ya Kalau memecahkan bud ini Tentu saja nanti ya Setelah batangnya agak coklat dan agak gede sedikit Itu bisa Kita Menggunakan bud untuk Digunakan menjadi tersier Jadi kembali lagi ke Yang saya bilang tadi Jadi karena Kita tanam anggur ini memang terserah kita ya Jadi kita yang ngatur Untuk percabangannya Cabangnya mau seperti apa dan bagaimana Buaknya mau dimana Itu juga terserah kita teman-teman ya Ya seperti ini contohnya ya Ini Sekundernya Nggak jadi saya potong Tapi saya naikkan ke atas Ini juga tujuannya nanti untuk Pembuakan juga Jadi buat yang Pengen beli bibit Bisa ke tempat saya ya Banyak sekali bibit ya Atau bisa WA Buat yang di luar kota Bisa diantar Dikirim ya Maksudnya Jadi satu Indonesia itu Alhamdulillah sudah pernah saya kirimi bibit ya Ya Jadi buat yang mau main ke rumah Juga silahkan Sekalian belajar Juga silahkan Nggak beli pun Nggak apa-apa teman-teman ya Kalau misalnya Mau bertamu ke rumah saya Silahkan boleh Tempat saya ada di Burwokerto Jawa Tengah ya Jadi kembali ke Topik utama ya Ya ini adalah tampilannya Untuk sekarang ya Jadi Untuk pembuahan sendiri Bisa dari Tersier yang dari Tunas air Atau bisa juga Kita membuakannya Itu seperti ini ya Dengan cara Memecahkan bootnya Langsung itu bisa Jadi kalau Di poni ini ada Ghost V ya Contohnya Kalau ini Jadi nggak Melingkar satu kali ya Jadi ini Dilingkarkan Tiga kali ya Kemudian untuk Membuakannya ini Memecahkan boot ya Memecahkan boot Daripada sekundernya Ya Seperti yang Saya bilang tadi Jadi untuk Membuakan tabu lamput ini Bisa Lewat Tersier Yang dari tunas air Yang kita pecahkan bootnya Bisa juga dari Boot sekunder Ya jadi Di akhir video ini ya Ini mau saya Jelaskan sedikit Jadi buat teman-teman Yang baru mau Untuk Istilahnya Menanam Pohon anggur Ini saran saya Rajin-rajin main Ketempat teman-teman Yang sudah Lebih dulu Bertani anggur ya Seperti saya ini Biasanya saya rajin sekali Untuk Sekedar main Ketempat teman ya Jadi Dari teman-teman itu Kita bisa Tahu Bagaimana Cara Memupukan Perawatan Pemeliharaan Dan juga Berkebun Atau bertani anggur Dengan bagus ya Atau dengan baik Dan juga dengan SOP Yang benar ya Ya jadi Dan Hasil Daripada Kita Main ke teman-teman Yang terlebih dahulu Sudah bertani anggur Itu nanti Biasanya kita juga bisa Minta Entresnya ya Ya jadi Kita juga bisa Ngirit Untuk membeli Bibit anggur Jadi kita bisa Minta entres Terus kita Bisa membuat Bibit sendiri Jadi lebih irit ya Ya jadi Ini Contohnya tadi itu ada Saya main ke Cilacap juga Ada juga ini Tempat Pak Haji Bisri ya Mantap-mantap sekali Di Bumiayu ini ya Ya jadi Kalau saya lagi Nggak ada buah ya Saya main ke teman-teman Sekalian Icip-icip buah Ya jadi Itu saja videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Agar channel ini Makin maju Dan berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Jangan lupa like